Seorang petani, MH, 39 tahun, tega membunuh Pusadin, 55 tahun, yang tidak lain adalah tetangganya sendiri, di Dusun Panjalin, Desa Batu Bintang, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan, selasa 19 Oktober 2021 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kasat Reskrim Polres Pamekasan, AKP Tommy Prambana menjelaskan, Sabtu 23 Oktober 2021, terjadinya pembunuhan ini bermula dari percepcokan adu mulut antara pelaku dan korban yang terjadi di dalam rumah korban. Saat itu, pelaku menanyakan perihal penyebab kematian keluarganya yang diduga disantet. Namun, dijawab oleh korban dengan kalimat, Kenapa, kamu mau mati juga? Setelah mendengar jawaban korban tersebut, amarah pelaku memuncak. Seketika itu juga, pelaku langsung mengeluarkan sebilah celurit yang biasa disimpan di pinggang kanannya, dan membacokkan celurit tersebut bertubi-tubi ke tubuh korban. Sewaktu pembacokan itu terjadi, korban sempat berusaha melawan. Namun naas, korban akhirnya meninggal dunia di dalam rumahnya akibat tebasan celurit dari pelaku. AKP Tommy menjelaskan bahwa pelaku langsung lari dan pergi meninggalkan lokasi setelah membunuh korban. Namun, pelaku akhirnya berhasil ditangkap tim sakra sakti Satreskrim Polres Pamekasan, Selasa, 19 Oktober 2021, pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Ada pun sejumlah barang bukti yang diamankan polisi, di antaranya sebilah celurit warna hitam, dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam, dan memiliki panjang 65 cm serta masih terdapat bercak darah. Saat ini, pelaku sudah mendekam di balik jeruji Rutan Polres Pamekasan dan dikenai pasal 338 tentang pembunuhan dan subs 351 ayat 3 tentang penganiayaan hingga tewas menurut KUHP, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!